oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baisan di channel isan petani muda semoga untuk kabar teman teman di hari ini sehat ya amin jadi disini baisan sedang berada di lahan cabai velos baisan teman teman bisa kawan kawan lihat ini untuk tanaman cabai velos baisan yang disini memang baisan model tuma sari dengan tanaman timun teman teman jadi untuk tanaman timunnya ini sudah baisan cabut kemarin ya untuk tanaman timun metafinnya karena memang untuk harganya juga kemarin pas harganya kurang bagus teman teman tapi alhamdulillah dipetikan yang ke 15 kesana teman teman yang kurang bagus harganya lah ya mencapai 700 rupiah per kilo teman teman jadi disini baisan akan membahas seputar ini teman teman ya ini tanaman cabai velos baisan bisa kawan kawan lihat disini untuk tanaman cabainya ini di usia 43 HST ya teman teman ya bisa kawan kawan lihat disini memang kemarin pas melakukan pencabutan tanaman timun disini memang baisan melakukan penyemprotan yang keempat oke ya tapi memang penyemprotan yang keempat itu baisan tidak upload ya teman teman ya karena kemarin pas ke lahan sini untuk kameranya ketinggalan jadi baisan tidak upload jadi memang disini untuk di kesempatan video kali ini baisan akan melakukan penyemprotan yang kelima pada tanaman cabai velos baisan teman teman ya pada usia 43 HST disini baisan baru melakukan penyemprotan yang kelima pada tanaman cabai velos baisan oke lah inilah yang dinamakan model tubang sari jadi itu irit lahan di satu lahan bisa panen dua sekaligus ya dua tanaman dan juga untuk pesticidanya untuk penyemprotannya sangat irit sekali teman teman oke ya bisa kawan kawan lihat jadi kemarin memang pas sebelum tanaman timunya disabut untuk hama kutu kebul hama trips memang masuknya ke tanaman timun teman teman jadi untuk bisa border untuk tanaman cabainya jadi memang bisa untuk border untuk tanaman cabainya teman teman bisa kawan kawan lihat disini untuk pertumbuhannya ya untuk cabainya disini sudah ramai bunga bunga seperti ini teman teman setelah tanaman tanaman timun dicabut ya memang untuk pertumbuhan cabainya cepat sekali teman teman kayak bisa teman teman lihat ya oke sebelum lanjut ya bagi teman teman isan petani muda yang baru hadir bantu dukung isan petani muda ya channel isan petani muda dengan tekan tombol like nya dan juga subscribe nya agar nanti channel isan petani muda semakin berkembang teman teman oke ya langsung saja disini bahan isan akan melakukan penyemprotan yang kelima teman teman oke langsung saja teman teman ya di penyemprotan kelima ini pada tanaman cabai falos bahesan disini bahesan melakukan penyemprotan fungisida teman teman jadi disini bahesan menggunakan fungisida damasip ya 80wp itu damasip ini berbahan aktif mankosep teman teman mankosep 80% oke ya dan juga untuk damasip 80wp ini itu merupakan fungisida protektif teman teman jadi yang bahesan tahu memang untuk yang berbahan aktif mankosep itu hanya bekerja secara protektif protektif itu hanya untuk pencegahan teman teman ya pencegahan atau melindungi jadi dia itu tidak bisa kurang kurang untuk mengobati teman teman jadi disini memang untuk tanaman cabai falos bahesan tadi bahesan lihat untuk penyakit antraksnya dan juga busuk daunnya itu tidak ada teman teman dan mudah mudahan tidak ada ya jadi disini bahesan hanya melakukan pencegahan agar tidak terkena busuk daun dan juga penyakit antraks atau patek teman teman oke ya memang disini untuk damasip ini itu fungisidanya warnanya biru teman teman mankosepnya warnanya biru seperti ini oke ya dan disini bisa kawan kawan lihat memang untuk fungisida damasip ini memang bisa kawan kawan lihat disini ya ini terteranya hanya tanaman kentang dan juga tomat ya tapi tidak apa-apa teman temannya yang bahesan tahu untuk fungisida yang berbahan aktif mankosep itu bisa juga untuk tanaman cabai itu juga bisa teman temannya untuk mengendalikan penyakit busuk daun dan juga penyakit antraks hanya untuk penjagaan ya oke langsung aja teman teman disini untuk penyemprotannya bisa teman teman gunakan 2 gram per liter air teman teman jadi disini bison menggunakan tangki 16 liter ya jadi disini bison menggunakan 2 sendok fungisida damasip teman teman ya 2 sendok untuk tangki 16 liter teman teman oke ya diaduk dulu teman teman secara merata dan juga di penyemprotan kelima ini ya disini bison menggunakan memasukkan unsur kalsium teman teman oke ya jadi disini bison menggunakan kalsium merk dagang balik kelas ya karena memang tanaman itu juga saat membutuhkan sekali untuk unsur kalsium ya memang salah satunya untuk fungsi kalsium ini pada tanaman memang juga mencegah kerontokan daun dan juga bunga akibat kekurangan kalsium teman teman ya dan juga bisa yang namanya menekan pertumbuhan jamur teman teman menekan pertumbuhan jamur pada tanaman oke jadi disini bison mix dengan fungisida damaseb agar juga bisa membantu kinerja fungisidanya ya oke disini ya untuk balik kelas ini ini bisa kawan kawan baca memang bisa mencegah mengatasi kerontokan daun dan juga buah serta mengendalikan penyakit layu akibat kekurangan unsur kalsium teman teman oke ya ini untuk kegunanya dan disini bisa kawan kawan gunakan 2 sampai 3 gram balik kelas ini dilarutkan pada 1 liter air 2 sampai 3 gram per liter air ya dan juga disini untuk interval penyemprotan 5 sampai 7 hari dan juga disini ya bisa teman teman baca dengan interval penyemprotan 5 sampai 7 hari teman teman oke ya disini untuk kalsiumnya jadi bison menggunakan 2 sendok teman teman 2 sendok tapi penuh ya 2 sendok kalsium balik kelas teman teman oke setelah ini diaduk dulu ya hingga merata oke diaduk dulu teman teman hingga merata seperti ini setelah ini ya dan disini juga bison menggunakan nih stick pole stick pole ini adalah perkat tumbasa perata dan juga penembus teman teman jadi untuk memang untuk fungisida ini dia itu berbentuk WP with pony powder ya teman teman ya jadi saran bison memang kalau mengurang fungisida harus menggunakan perkat teman teman agar nanti fungisidanya merekat pada tanaman tidak cepat lepas dari tanaman apalagi di musim penghujan teman teman disini bison di musim kemarau pun juga menggunakannya agar lebih efektif untuk kinerja fungisidanya teman teman disini untuk perkatnya bison menggunakan dua tutup teman teman dua tutup stick pole oke seperti itu dan setelah ini ya telah dicampurkan untuk fungisidanya dan juga perkatnya diaduk lagi teman teman hingga benar benar merata ya oke setelah ini baru di kita kasih kecil teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati